Pada tahun yang keempat, zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakan hati Tuhan. Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada Nabi. Demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam. Demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama tujuh puluh tahun ini. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para Nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah negeb dan daerah bukit masih didiami. Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya baunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para Nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai keantara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya, tanah itu menjadi sunyi sepi, seperti tidak ada yang lalu lalam di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi.